Kalau Anda mau mengukur kebenaran, gunakan tiga parameter. Satu, Al-Ayah, Al-Quran, Al-Kitab. Tapi kalau jadi kitab, kita pakai ukuran, kita bisa keliru, karena ukurannya nggak jelas. Parameter pengukur kedua, semesta ini. Tapi ini pun kalau tidak dibaca, pembacanya. Karena dirimu, kalau ketiganya ini sesuai, maka itu benar. Kalau ada ketidaksesuaian antara ketiganya, tidak benar. Karena tadi kalau contoh tadi, kalau tidak ada kehijauan ini, tidak akan reaksi ada pembacaan hijau. Di daun, pada daun. Mata kita nggak bisa menangkap daun. Dan kalau tidak ada cahaya dari kitab, nggak akan. Nah, kesetaraan ini, kesejajaran ini, pembacaan, itu yang disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke periode akhir Ramadan. Kita sudah bahas banyak aspek, meskipun tidak sempurna, tidak lengkap, tapi paling tidak. Mudah-mudahan mampu merangsang pola berpikir kita, mengkondisikan kita untuk lebih punya perspektif-perspektif yang lebih lengkap tentang Ramadan. Dari perspektif yang selama ini, sudah kita kenal. Dan kita masuk pada momentum yang kita sebut sebagai Laylatul Qadar. Tapi sebelum kita bicara tentang Laylatul Qadarnya, kita mau bahas bahwa... Apa yang disebut Laylatul Qadar di Al-Quran yang pertama? Laylatul Qadar itu, Qur'an menyebut dalam kaitan dengan turunnya wahyu pertama pada Rasulullah. Inna anzelnahu fi Laylatul Qadar. Nah, ada dua situasi. Aku turunkan Qur'an di malam di Laylatul Qadar. Nah, ada dua. Ada penurunan Qur'an dan ada Laylatul Qadar. Ada yang tafsir mengatakan Laylatul Qadar itu karena turunnya Qur'an. Ada yang mengatakan Laylatul Qadar turun di malam Laylatul Qadar. Dua-duanya bisa kita pakai. Dan tafsir itu bisa menjadi berkembang menarik, termasuk tafsir Ibn Arabi bahwa itu Laylatul Qadar itu... Istilah yang kalau bahasa Indonesia enggak terpunyah Muhammadiyah. Tubuh Muhammadiyah. Tubuh Rasulullah s.a.w. dan sebagainya. Itu salah satu tafsir saja. Tidak perlu kita bahas terlalu menetel. Tapi bahwa... Inna anzelnahu fi Laylatul Qadar. Sekarang apa yang dinazalkan sebelum kita bicara tentang Laylatul Qadar-nya? Yang dinazalkan apa? Surah pertama yang turun, Ikhraq. Ayat pertama turun pada Rasulullah, Ikhraq. Kenapa Ikhraq? Kenapa ayat yang pertama? Justru bacalah, Ikhraq. Karena semesta, semua semesta ini ada tanpa kesadaran di dalamnya. Kesadaran membaca. Yang punya kesadaran membaca, hanya mahluk yang bernama manusia. Mulai dari benda-benda tidak punya kesadaran membaca. Tubuh-tumbuhan tidak punya kesadaran membaca. Nanti kita bahas lagi tentang Ikhraqnya. Hewan tidak punya kesadaran membaca. Manusia, artinya peradaban ini dari Nabi Adam sampai dengan sekarang adalah peradaban hasil membaca. Apa itu membaca? Atau saya balik. Apa syarat membaca? Apa syarat Ikhraq? Membaca itu mengandalkan satu, ada pihak yang subyek membaca. Kedua, ada obyek yang dibaca. Kalau hanya ada obyek dan subyek yang membaca dan dibaca, tidak akan terjadi proses membaca. Karena apa? Di tengah kegelapan, kita yang membaca hilang. Yang dibaca tidak tampak. Dua-duanya tidak tampak. Maka butuh faktor ketiga. Cahaya. Jadi ada segitiga. Pembaca, yang dibaca, dan cahaya, yang membuat proses pembacaan terjadi. Artinya, cahaya menentukan adanya proses pembacaan. Kecuali pihak subyek yang membaca, obyek yang dibaca, cahaya yang dibaca, yang membuat proses pembacaan terjadi. Dari situ kita belajar bahwa ada lebih dalam lagi. Kalau kita pakai ayat, Nabi Allah Adam itu sudah diajar asmahukulah semua nama-nama, konsep-konsep pembacaan. Malaikat tidak punya. Karena ketika ditanya Malaikat, kami tidak tahu. Adam yang bisa menjawab. Artinya yang bisa membaca, yang diberi kemampuan membaca, diberi perangkat kelengkapan untuk membaca Nabi Allah Adam. Di atasnya seperti Malaikat, tidak diberi. Di bawahnya binatang, kembuan, alam benda, tidak diberi kelengkapan untuk membaca. Persoalan pertama, saya beri contoh. Meskipun ini tidak terlalu lengkap. Kita melihat ada warna hijau di daun. Persoalan pertama, warna hijau di daun itu tercipta karena apa? Karena ada zat tertentu di dalam daun itu yang siap menyerap cahaya matahari yang lain dan memantulkan cahaya dari matahari yang hijau. Oleh faktor dia di dalam elemen daun itu dibaca hijau, terbaca. Yang dari matahari warna ribuan, melihatkan, triliunan mungkin tertangkap yang hijau oleh daun yang punya kemampuan memancarkan hijau. Yang lainnya terserap, yang dibacarkan cuma hijau. itu obyek bacaan. Kelempapan membaca, kalau kita lihat dengan mata warna, ini belum pembacaan tentang, ini hanya misal untuk pembacaan. Kalau warna, manusia punya kelengkapan warna walaupun dasarnya tiga, ada binatang yang konon, kalau menurut ilmu biologi, warna dasar yang bisa ditangkap bisa 16 atau mungkin bisa lebih. Tapi manusia diberi kelengkapan yang sesuai untuk tugas dia. Dia punya kemampuan menangkap pantulan warna hijau dari matahari ke pohon, ke daun itu oleh matanya. Maka tertangkap warna hijau di matanya. Kalau dia tidak diberi kemampuan itu, tidak mungkin terpancar. Apa yang terpancar oleh daun itu tertangkap oleh matanya. Artinya, ada tiga unsur yang saling ikat-mengikat, yang saling terhubung. Ada warna hijau dari matahari, ada kemampuan mewantulkan warna hijau di daun, ada kemampuan menangkap warna hijau di mata manusia. Ini harus lengkap. Karena bila ini salah satu faktornya berubah, akan berubah pembacaan. Kalau orang rabun atau buta warna, tidak tertangkap warna itu. Ini contoh. Artinya, ikra itu proses pembacaan yang melibatkan tiga hal. Pembaca, yang dibaca, dan cahaya. Dalam kaitan ini saya teringat kata-kata sehbah Udin Naksabandi yang kemudian ulama besar tasawuf yang kemudian melahirkan tarikhah yang disebut Naksabandiyah. Beliau mengatakan, kalau Anda mau mengukur kebenaran, gunakan tiga parameter. Satu, Al-Ayah, Al-Quran, Al-Kitab. Tapi kalau jadi kitab, kita pakai ukuran, kita bisa keliru. Karena ukurannya tidak jelas. Parameter pengukur kedua, semesta ini. tapi ini pun kalau tidak dibaca, pembacanya, dirimu, kalau ketiganya ini sesuai, maka itu benar. Kalau ada ketidak sesuaian antara ketiganya, tidak benar. Karena tadi, kalau contoh tadi, kalau tidak ada kehijauan ini, tidak akan reaksi ada pembacaan hijau. Di daun, pada daun. Mata kita tidak bisa menangkap daun. Dan kalau tidak ada cahaya dari kitab, tidak akan. Nah, kesetaraan ini, kesejajaran ini, pembacaan, itu yang disebut ikrok. Maka ikrok disuruh dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Karena hubungannya segitiga saling baca, itu membuktikan manusia diberi kelengapan untuk membaca apa yang dia butuh baca demi penciptaan peradabannya. Karena itu membaca menjadi kunci pertama memahami Nuzul Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berdoa di bawah sini Ya Allah selamat dan di lebih aku berdoa di bawah sini Ya Allah selamat dan di lebih terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.